Intro Update kasus Subang, kasus Raja Pati Ibu dan Anak di Subang, pelaku diduga sangat benci terhadap kedua korban, yakni Tuti dan Amel di Subang. Namun sebelum lanjut, pastikan jari anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Bayangan tersebut merupakan analisa pribadi dari dua youtuber, Jack Batubara dan HRU Kusuma, selasa, tanggal 23 November 2021, jika pelaku perampasan nyawa di Subang sangat benci pada kedua korban, sampai melakukan pembunuhan. Diketahui, Tuti dan Amel itu meninggal sebab pembunuhan di rumah mereka dan jasadnya disimpan di dalam mobil alpat yang terparkir di garasi rumah korban, di Kampung Ciseti, Jalan Caga, Subang, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Bahkan, saat ibu dan anak itu telah meninggal, si pelaku masih memunculkan pesan misterius dan mencoba melakukan framing terhadap pihak lain. Pada sejumlah foto yang diunggah media, terlihat waktu ditemukan kasus perampasan nyawa ibu dan anak tersebut, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, terlihat pintu mobil alpat tersebut terbuka, sedangkan jasad Tuti dan Amel berada dalam bagasi. Dugaan petunjuk tersebut, datang dari dua orang YouTuber, Jack Batubara dan H.R.U. Kusumah, Selasa, tanggal 24 November tahun 2021, yang menduga ada pesan misterius dari keadaan mobil alpat tempat di mana jasad Tuti dan Amel ditemukan. YouTubernya Jack Batubara saat berbincang bersama H.R.U. Kusumah, yang merupakan kameramen YouTuber Harry Susanto. Keduanya membahas tentang pengalaman dan apa yang dilihat saat melakukan liputan kasus Raja Pati Ibu dan anak di Subang tersebut. Dalam percakapan itu, Jack Batubara dan H.R.U. Kusumah berkata, melihat dari pintu mobil alpat yang terbuka itu, tersirat ada pesan misterius dari pelaku. Bayangan tersebut muncul pada YouTube Subang Hijau, bincang santai dengan kameramen Harry Susanto, dokumentasi Jack Batubara, pada Selasa, tanggal 23 November tahun 2021. Menurut Jack, kalau warga melihat keadaan mobil yang seperti itu, kemungkinan bakal memancing warga untuk mengeluarkan mayat dari mobil alpat tersebut. Tetapi, Jack Batubara mengatakan, ini merupakan hal yang berbahaya, sebab siapapun orang yang mengeluarkan mayat dari mobil tersebut, maka sidik jarinya akan menempel. Jack Batubara menduga, kenapa mayat ibu dan anak disimpan dalam bagasi mobil alpat itu, sebetulnya itu merupakan bentuk pesan dari pembunuh bersangkutan. Saking bencinya, saking hatinya terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Seperti itulah, ucap Jack Batubara. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.